Terima kasih. Mereka semua sahabat mobilisasi yang berada di dari tenis indonesia dan tenis outdoors main juga mendukung tim Indonesia. Jadi buat yang di rumah jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah dan juga ingat ini adalah salah satu cara agar nantinya Aral Kyoshi bisa membawa gamenya dengan 3 poin. Karena semenjak di game yang pertama dan game yang kedua serangan ofensif di awal game bisa menjadi sebuah jawaban. Catatan penting juga untuk setup di area turtle. Ini first blood dari falcon tinggi banget jadi mereka harus menentikan bagaimana senario terburuk ketika kita first blood setidaknya menukarkan dengan satu turtle. Dan bahkan satu hal lagi yang mungkin harus kita perhatikan dimana first blood win rate yang didapatkan falcon masih terlalu tinggi. Dan bahkan cuma dari semua game yang dia pertandingkan, cuma satu tuang yang dia gak berhasil menentikan satu buah first bloodnya. Dan ingat Albert soran diri di depan sana tidak boleh langsung masuk ke jalan karena bisa langsung di first down oleh parah pemain dari tim falcon. Dan dari PC mat, Albert darah putihnya itu bukan untuk upward tapi untuk game ini. Nah ya dari 18 game ya falcon sejauh ini masih bisa mendapatkan first blood tapi kalau kita ngeliat ke arah 2 menit yang pertama belum ada tindakan agresif yang mau mereka lakukan. Kalau kita ngomongin ke arah exp lane juga pergerakan dari R7 dan yellow class ini cukup terpencar ya. Mereka gak bakal ngadu ke arah fightingnya atau individual fight. Tapi mereka bakal coba untuk benerin lane-nya dan ikut ke arah team fight kalau misalnya terjadi dari begitu pula. Untuk Camer dan juga Zipax, meanwhile, turtle camp by UBS Gold sudah mulai terlihat. Mengadu objektif retribution kembali antara Kane dan juga Albert kali ini tidak mau kalah. Dan bahkan para pemain dari tim falcon mereka dengan cukup diapapun melakukan cover. Tapi Albert sudah mulai terlebih dahulu bersama dengan arah pemain, arah kiosi yang sudah di-play. Sedan Provoker kembali menyelamatkan dan first bloodnya dipatahkan oleh tim Arar Kiosi. First blood by Infinix. Arar Kiosi masih mendapatkan dari mereka kehilangan satu playernya, yellow class. Menunggang R7 dan tidak bisa lagi ke desk menuju ke arah mainline. Iya, cuma gak apa-apa loh. Mereka dapet first blood, mereka juga dapetin ke arah turtle yang pastinya dari segi goalnya mereka akan cukup mendominasi. Meskipun memang belum terlalu jauh di menit-menit awal, bro. Iya, tapi aku fokus banget sama satu tough goods dari Justin. Karena mau bagaimanapun sebagai mid laner, dia lebih mementingkan agar menit tidak terkena efek stun yang begitu lama dari Finn. Untuk mengurangi bagaimana sisi power dengan turno waktu 30% dan urutan sekarang. Bagaimana Albert menjadi player di urutan ketiga yang menyentuh ke angka 200 point kill di dalam M series. Wah, bersama Ciku guys dan juga OHEP pastinya ya untuk urutan pertama dan urutan kedua. Tapi ini prestasi yang benar-benar bagus banget dari seorang Albert menandakan memang sebagai seorang jungler, dia punya sense untuk melakukan eksekusi dengan begitu baik juga. Apalagi ketika menggunakan hero-hero assassin yang mungkin sampai saat ini masih belum dimainkan oleh Albert. Dan untuk sekarang sekalipun kita melihat lagi dan lagi order brilliance yang akan menjadi pilihan atau opsi dari sosok Justin ketika dia mengambil satu buahnya. Udah mulai sadar dengan pergerakan yang cukup berbahaya tapi sekalipun akan melakukan decoing. Tapi simak semasa simak lebih. Flickernya telah digunakan dan bahkan sekalipun akan menjadi satu buah korban tambahan dengan adanya Desi Man. Ironhook yang on point dari Naomi ini benar-benar menakutkan banget. Dan mungkin ini akan menjadi salah satu sosok yang harus dihindari oleh tim RR IOC ketika di pick off. Bahkan kalau all-in turn up turn away itu ada skill lah bisa menjadi sebuah jawabannya. Iya masalahnya memang salah dari segi kuantitas ya kalau kita ngomongin void yang baru aja terjadi di area bottom lane. Dan pergerakan dari seorang skylar memang udah bagus tapi Steve X juga punya efek dash yang pastinya akan mempercepat dari pergerakannya. Dan bahkan untuk area bottom turretnya ini bakal jadi bahaya besar untuk RR King karena kita masih ada di bawah lima menit. Yang pertama aplatingan gold berarti udah diamankan oleh tim Falcon. Ditambah lagi dengan adanya keuntungan satu buah atau strike di pickie dari Star Zipers ini cukup berbahaya juga nantinya. Dan panggap para pemain dari tim Falcon mereka mengungguli dengan seribu seratus gold. Mengadu retribution kembali yang akan coba didapatkan oleh perempuan dari tim Albon. Berhasil mendapatkan satu buah retribution sangat bebas. Gashima di stop point tapi lihat skylar free hit untuk melakukan satu buah point kill yang sangat manis. Double kill from Albon berhasil mendapatkan retribution berhasil mendapatkan double kill 2-1 for life. Tiga ditukar dua tambah lagi turtle nya masih benar-benar diamankan oleh RR King. Trend yang positif dari game yang pertama mereka selalu dapetin ke arah objektif-objektif besar. Ya tinggal gimana caranya untuk menggendong skylar juga agar early nya tidak begitu fall off. Karena mau bagaimanapun dengan planting yang diamankan oleh Ken dan juga Zipers. Di awal game mereka sudah mendapatkan individual gold yang begitu manis. Dan untuk sekarang dengan perbedaan gold seratus saja sebenernya bisa kesusul sama Arar Kyoshi. Bahkan Arar Kyoshi bisa lebih mengungguli karena turtle dan juga white kill 2-3. Tapi untuk sekarang lihat Albert kembali lagi mengamankan satu buah objektif. Dan sekali akan menekan ke arah Zipers untuk memberikan tekanan juga kepada skylar. Dan menuntut skylar untuk memberikan sebuah push ke area bottom lane. Untuk skylar sendiri dia akan menunjuk kepada satu buah golden sub. Karena akan cepat mungkin dia menginginkan kombinasi dmx dari diberhatian suatu yang jangkolder yang lebih paksa. Nah beberapa objektif kali ini berani mengadu retribution. Karena salah satu jungler yang benar-benar tidak takut untuk mengadu retribution. Berapa, 5 sistem belakang ini? Itu Albert. Iya. Albert menjadi salah satu orang. Secara kalkulasi kita ya. Based on 5 history MPL dua kali ini Albert itu salah satu jungler yang tidak kenal takut. Iya. Betul. Dan itu membawakan hasil banget ya kalau kita lihat emang trendnya bagus banget. Ngomongin objektif ke arah turtle ataupun nanti ke arah junglonya. Dan Zipers bersama seorang Naomi. Ini dari tadi selalu nge-press ke arah skylernya. Dipastikan supaya skylernya gak dapetin makanan. Bahkan supaya bisa dapetin outer turretnya terlebih dahulu. Dan sayangnya belum ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh anarchy kalau ngomongin ke arah turret. Yes. Dan bahkan lihat Albert sudah langsung menunjukkan konsep mencoba mendapatkan objektif gaming kembali terhadap turtle yang mereka miliki. Ditutup pergerakan di arah jungle. Dan di sungainya. Tidak mau terlalu terburu-buru dari seorang Naomi. Yang sebagai tanker yang mencoba. Dia bahkan berjalan di arah belakang. Karena padanya. Bukan dia badan untuk tidak ditipat kali ini. Tapi dia bisa membuka. Satu buah Albert dan langsung ada peluang. Terkesel begitu saja. Tidak ada retribution. Tidak ada retribution. Tapi Albert sudah ditumbangkan dengan instabi. Komen ini dari Zipalkon. Mudah karena belakang. Ken akan ditumbangkan. Dan para pemain dari Zipalkon. Mereka tetap bisa mendapatkan clay di sana. Tidak ada kapalisasi. Membuat seorang klip. Tidak bisa selamat dan bakat Justin. Masih memiliki satu bawa flicker. Karang. Tolakan. Bankline dari tim. RRQ Hoshi. Kali ini tidak bisa dimenuhi lagi. Karena sekarang tadi 24 join. Profesional ini. Tiga poin harus dihilangkan. Hanya ditukarkan dengan seorang Ken saja. Memang menuju ke area jungler. Tapi tetap perugian besar. Kali ini diterima oleh RRQ Hoshi. Belum ada turret juga sama sekali. Dan bisa dibilang pertukarannya. Kali ini minim banget. Berbeda dengan game-game sebelumnya. Dan Falcon bahkan. Mendapatkan 1.700 keunggulan gold. Ya bagaimana tidak dengan Tartal yang diamankan. Apalagi poisi yang lebih dominan. Walaupun hampir perfect Tartal. Benarnya untuk RRQ Hoshi. Tapi untuk sekarang dibandingkan ketujuh. Yang menurut dibandingkan adalah Zipik. Dia tidak memiliki lagi flicker. Karena tadi sempat di zone out oleh R7. R7 nya sudah selesai dengan Blade Armor. Jadi ini dia. Kembali ke tugasnya R7. Langsung zone out. Bagaimana kehadiran dari Zipik. Agar Zipik tidak bisa join event. Dengan adanya Blade Armor. Dan juga Damage Reflection yang begitu tinggi. Dari Vantage yang sedari tadi belum dibuka. Oleh R7. Sehingga. Naomi sebenarnya. Sudah membawa 1 buah Ultimatenya. Untuk menuju kepada R7. Oh my god. Tartal. Kasuri only dusting to take down. Skin. Mencoba untuk mempertahankan 1 buah. Suri tiara depan. Tapi sekarang. Jangan menjadi bilang. Tentang sekali dia mau. Tentang sekali. Tentang sekali. Kalau masuk lagi dengan Batom. Mirroring match nya. Dia ke dalam itu. Akan jadi masalah. Tentang sekali. Oke R7. Menarik juga di bagian bottom line. Untuk bisa mendapatkan. Atau meruntuhkan. Satu Outer Turret terlebih dahulu. Dan mid lane nya. Dari Falcon memang sudah mulai terkikis. Perlahan tapi pasti. Tapi. Tetap butuhkan resursi yang banyak banget. Kita lihat. Gimana caranya masuk ke Justin aja. Mereka butuh 4 pemain disana. Jadi. Memang gak semudah yang itu. Untuk bisa mengejar ketertinggalan sejauh ini. Ya. Ditambah untuk sekarang. Setup menuju ke area Lord. Ini sangat penting sekali. Sehingga. Metode pick up. Yang mungkin akan dimunculkan. Oleh teman-teman dari arah. Kiyoshi juga masih. Bisa. Untuk membuka skema permainan. Agar mereka mendapatkan keuntungan. Di area dari Lord nya. Apapun bagaimanapun. Snowball yang didapatkan. Atau pukul yang didapatkan. Bisa. Mengungguli dari segi kuantitas. Sehingga nanti. Damage nya akan cukup menuju. Kepada Falcon. Snowball ini akan terlihat dari Lord. Seperti ini. Lengal Lord. Siapa yang gak mendapatkan. Ini bahkan Justin. Bahkan coba di all in. Lantara peluang. Berlihat dari seorang Finn. Bergerak melanggahi. Immortality nya hilang. Tapi lihat Skylar. Let's into it. Ucapoto mengaja. Ucapoto bersikap. Ucapoto bersikap. Sehingga ditumpukan. Dumpukan. 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 Berhasil membuat. Jemaran. Kiyoshi mengunggul. Lintri kuantitas. Bahkan Skylar. Ucapoto bersikap. Ucapoto bersikap. Ucapoto bersikap. Kami masih ditahan. Tidak pun terlalu. Buru-buru. Masih sempat-sempat. Untuk mendapatkan. Satu buah. R7. Jangan mencuri. Tapi tidak didengarkan. Dan langsung diamankan. Para pembuff nya. Disambal untuk sekarang. Level nya bakal diungguli. Oleh Albert. Gila-gila ke-12. Gila-gila ke-12. Sementara harus lebih berhati-hati juga. Karena untuk R7. Dia udah gak punya lagi. Dan untuk sekarang. Ini dia. Item Raids. Sekali ini. Nampaknya. Berhasil di-cancel. Udah mulai angkat. Kentek. Tapi lihat. Dari para pemain dari tim. Palkon. Masukan resolusi. Berhasil mendapatkan. Satu buah poin. R7 juga tengah. Tidak adanya. Satu buah tembakan. Vengeance. R7 tumbang. Spin tumbang. Mereka disinggit. Mereka dapetin lot. Dan mereka tidak mulai tumbang. Bahkan satu orang lagi pun. Har-har ke Olsi. Ini udah mulai berada di dalam ujung tanduknya. Skylar. Ada yang ngeliat gak. Tadi itu. Mortal coilnya pas banget. Jadi Albert itu gak bisa retribution. Ya. Gara-gara Kentnya itu. Sedikit ngasih efek knock up. Selalu dia lakukan itu. Selalu dia lakukan itu. Selalu dia lakukan itu. Dan retributionnya sangat on point sekali. Walaupun. Kita bisa melihat. Ini Kent gak begitu tanky. Sebagai satu sosok jungler. Tapi setidaknya dia punya item defense. Untuk bertahan dari serangannya. Seorang Clay. Untuk sementara doang. Untuk sementara doang. Tapi. Mau bagaimanapun. Dia lebih fokus sama Hunter Strike nya. Dan luat sekarang. Zipping. Damagenya bener-bener. Sakit banget. Karena udah selesai juga dengan Hunter Strike. Maneternya cukup. Pin. Bahkan bisa di instan loh. Sama dia. Iya. Tadi Pinnya coba untuk masuk ke bagian belakang. Tapi kayaknya bakal jadi hal yang sulit. Berbeda. Kalau misalnya kita ngomongin Clay. Yang coba jam-in ke area backliner. Mungkin. Masih ada sedikit escape tools. Dengan order compliance. Ditambah lagi. Dia masih bisa memberikan damage yang cukup banyak. Hanya ada 3 base turret yang tersisa kali ini. Untuk Araki Hoshi Falcon. Semakin dekat menuju ke area base ini. Berarti akan semakin berbahaya. Karena kalau kita ngomongin ke arah gold nya aja. Udah kembali ke angka 4.000 perbedaan. Wow. 4.000 gold. Yang menjadi bisa dibilang titik pembeda. Bagaimana teman-teman dari Falcon mengungguli skenario game kali ini. Dan lagi-lagi. Ini dia yang sempat aku bahas di awal. Bahkan sebelum game berjalan. Rumput. Ini penting banget di game kali ini. Jadi siapapun yang pegang kendali rumput. Siapapun yang pegang kendali dari setup nya. Tentu akan lebih diunggulkan. Apalagi ketika nanti Naomi akan memegang rumput yang benar-benar penting. Seperti spot yang dekat di area river. Atau bahkan. Yang mungkin tidak terdeteksi sekalipun. Di area dari jungle. Milik Araki Hoshi. Dan disini para pemain tim Falcon. Mereka juga tidak ada yang coba split plus. Kecuali seorang Ken. Karena Ken bisa bertahan seorang diri. Ken bakal bisa di follow up. Sedangkan dari seorang Zipers dan juga Jastin. Berkumpul bersama dengan seorang Nomi bertigaan. Untuk bisa meng-all in. Dari segi item nya. Untuk meng-all in seorang obat. Itu agak cukup serat tau nya sekarang. Ini. Dan disapa dengan yellow flash yang udah punya yang immortal. Cuman agak pendeh. Coba buat sekarang. Oh Skylar. Checkpot yang didapatkan. Terlalu seorang Nomi ilas dan ditumbang. Karena bakal coba di all in. Begitu saja deh ya Fit. Yasin ini bakal cukup berbahaya pastinya. Dengan satu inisiasi. Menghilangkan satu pemain penting dari RRQ. Ditambah lagi. Minion wave nya akan segera masuk. Base red bisa aja hilang. Dari tangan teman teman dari RRQ Hoshi. Tapi untuk saat ini. Pembalasan akan terdapatkan. Artyapun tertarik lagi. Dengan satu Wider Hook. Membuat Artyapun harus tumbang. Bahkan dan juga disusul. Oh Sarah Finn. Yang memecahkan immortal nya Justin. Dalam bahaya yang besar. Tapi Albert. Terlalu jauh untuk bisa menjaga ke bagian belakang. Dari seorang Justin. Bahaya yang besar. Karena hanya dua pemain saja. Yang tersisa. Ini pencana. Untuk seorang RRQ Hoshi. Ada Scalar. Masih ada kesempatan. Untuk melakukan Blessing Blade dan Clear Minion. Yang dimiliki Napi. Lihat. Untungnya dengan sikap melakukan satu Warner Billions. Karena kalau tidak. Clay juga akan menjadi sebuah jawaban. Point kill dari Falcon. Untuk melakukan Freeload. Timonitia ke-13. Oh. Dan masih ada satu tarikan lagi. Bloody Heart. Kembali dikeluarkan. Albert masih coba untuk bertahan. Mundur ke arah belakang. Mencoba melakukan Disengage. Distraction dilakukan. Tapi Flicker. Berhasil ditangkap. Oleh seorang Albert. Tidak bisa fokus menuju ke. Wow. Tapi Sniper. Renner Apati. Membuat Team Falcon. Berhasil mendapatkan Lordnya. ArrQ Hoshi. Berada di ujung Tando. Kali ini. Benar-benar. Sulit keadaan yang dimiliki. Dari tim ArrQ Hoshi. Iya. Mau gak mau Lordnya. Harus dilepas kali ini. Terlalu banyak damage. Yang bisa diberikan oleh tim Falcon. Terlihat bagaimana. Targeting yang dilakukan oleh seorang Tpex. Selalu Lord point juga menuju ke arah seorang Skyline. Yang baru saja mendapatkan Male Effect Lord. Tapi tetap penetrasi yang diberikan. Ini gak bakal terlalu maksimal. Dengan perbedaan gold. Sampai ke arah 6800. Dan Lordnya. Akan segera masuk ke area base. Oke. Kali ini Lordnya udah mulai masuk ke arah base. Mereka menjaga posisi yang dimiliki dari Dave. Barak Hoshi. Ujung ke arah belakang. Just team melakukan distraction. Tapi sekarang langsung ada Blessing Duit. Karena sambil melakukan claim. Dan memakan damage. Dan diberikan. Sangat banyak. Sangat sakit. Tapi sayang sekali. Di depan sana para pemain dari team. Kalian merasa mereka double kill. Ditungkan dengan double kill. Oleh seorang Daniel from Bogut. Setidaknya. Mereka masih bisa menyelamatkan. Satu buah wave lagi di arah tengah. Yellow Flash mencoba untuk menangkap. Distraction yang dilakukan. Berhasil dipecahkan atau tidak. Oh my god. Tapi kita langsung lihat back. To the land of town. Dengan adanya keuntungan yang dimiliki dari team Falcon. Hingga 5.000. Dan menuju ke arah 6.000. Di menit yang ke-14. Ini tandanya dari Skylar Puhin. Untuk menubahkan player team Falcon ini. Cukup berat nih Finn. Butuhin off nature gak sih? Iya. Ini bakal berat banget sih. Kalau ngeliat dari RRQ. Yang kehilangan beberapa item pastinya. Perbedaannya. Tambah lagi. Untuk front line-nya. Kali ini Albert ya bakal dikembalkan juga. Pastinya. Kita tahu sendiri dari seorang Finn. Yang bakal coba untuk set up momentum-nya. Tapi untuk yang menerima damage. Ini bakal ada di tangan dari seorang Albert. Ini Immortal harusnya jadi jawaban buat Albert. Karena setidaknya dengan banyaknya damage all-in. Yang mau menuju kepada Albert. Dia bisa menimbulkan sedikit serangan balasan. Dengan menggunakan energy eruption. Dan kalau Immortal-nya pencah sekalipun. Dia tidak bisa ditumpangkan dengan instan. Karena Immortal sedikit kebaik time. Dan bisa menimbulkan serangan balasan dengan Finn. Sebagai moros utamanya. Dengan menggunakan island revenge. Dan ini yang harus diperlukan. Atau bisa dibilang diperhatikan oleh let's game dari Arar Geoshi. Immortality. Ini udah mulai masuk menit-menit krusial soalnya. Oh oh. Udah mulai dikeken satu-satu. Mencari dimana keberadaan dari tim Arar Geoshi. Console telah didapatkan. Finn menuju ke arah belakang. Dan bahkan Kane kali ini udah mencoba mengeluarkan mortal coil-nya. Informasi telah diberikan para pemain dari tim Arar Geoshi. Mereka harus membersihkan laning-nya terlebih dahulu. Bahkan kalau kalian lihat. Dengan adanya turret yang memiliki dari tim Arar Geoshi. Tidak ada lagi selain turret jarum antem laning yang mereka dapatkan. Di atas udah sekarat banget turretnya. Hanya butuh satu kali bersih dari di ekstern untuk bisa ditumbangkan. Tapi para pemain dari tim Arar Geoshi gak bisa menggapai itu. Dan ingat. Ini masih game satu momen. Ini game masih satu momen. Karena masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Masih winable banget buat Arar Geoshi juga. Karena mau bagaimanapun dalam kondisi blazing duet yang jump in ke arah belakang. Apalagi Zipix yang akan menjadikan target utama dia. Ini bisa menjadi sebuah comeback yang luar biasa kalau akan terjadi. Oke. Skylar memancing keributan di kartu depan. Mencoba untuk mendapatkan satu terakhir. Tapi kalau lihat. Langsung mencengar suara Finn. Immortalisinya pecah. Skylar langsung menaksa ke arah belakang. Membuatnya Loveless tidak bisa memberikan sedikit impact. Damain terbundur. Baru pemain dari tim Arar Geoshi. Mereka kehilangan satu buah point gel dan Albert. Tertinggal. Mencoba di jempol. Immortalisinya pecah. Ada blazing duet. Mencoba menyelamaskan Albert. Dan terpaksa ditumbangkan dengan instan. Tidak bisa diselamatkan kembali. Dua hilang. Terlalu sulit nampaknya untuk bisa menemukan tim Falcon kali ini. Apalagi dengan adanya zoning out dari seorang yellow flash. Memang beberapa kali momentumnya selalu bisa dapat karena yellow flash. Tapi kalau kita ngomongin damage ini masih gak cukup. Dan backup dari tim Falcon juga mereka gak jauh dari sekitar area mid lane. Maka dari itu follow up yang cepat juga diakui oleh tim Falcon kali ini. Untuk bisa menghadapi RRQ Hoshi. Dan ada yang sadar gak? Itu darah abu-abunya Albert udah banyak banget. Itu jadi 3 banting pedang. Dapetin lifelance book. Immortalnya pecah. Immortalnya pecah ternyata. Oke Finn. Bang Diollis kembali dan tidak ada immortality kali ini. Oh my god. Damage yang diberikan dari Scalar juga tidak bisa dibedung. Kali ini memilu tubuh derkara belakang. No miss goal survive. Falcon akan timpah dengan 4 versus 5. Falcon akan simpan dengan launch berada di tubuh mereka. Para RRQ Hoshi mereka berada di posisi yang tidak cukup baik. Melihat dengan 3 wave berdorong secara bersamaan. Finn masih terlalu lama untuk kembali lagi ke Land of Dawn. Ya, masih ada waktu. Sebenernya masih ada harapan juga ketika damage dari seorang scalernya bisa menguras perlahan. Tapi pasti para pemain dari Falcon. Tapi kali ini. Damage masuk dari seorang Clay. Lorde akan segera masuk juga. Albert mencoba berikan sedikit efek tahunnya. Tapi wasir seorang Justin. Damage yang begitu besar gak bisa terahankan. Or the brilliant dari Albert. Harus tumpah kali ini. Bahkan dari tim Falcon. Fokus ke arah base-nya dan menjadi 2 sama. Game 5 is real kali ini untuk di match pertama Falcon.